Halo teman-teman, apa kabar? Tahu gak sih, cola adalah minuman berkarbonasi paling populer yang tersebar di berbagai negara. Nah, bukan hanya untuk dikonsumsi saja, banyak minuman cola sekarang ini digunakan sebagai bahan untuk eksperimen yang cukup beragam lho. Seperti halnya eksperimen cola paling ekstrim menurut jengmami berikut ini. Video unggahan dari channel Prankster ini cukup menarik teman-teman. Mereka bereksperimen berenang di kolam berisi 13.600 liter cola dengan sepujur tubuh bagian depan tertempel mentos. Proses menuangkan cola ini cukup melelahkan karena mereka harus memulainya satu persatu hingga ribuan botol cola itu memenuhi kolam yang telah mereka siapkan. Setelah kolam terisi penuh, mulailah dia menceburkan dirinya ke kolam itu. Dan akhirnya gak nunggu lama, eh rambutnya dia kesakitan. Wah, masa cuma gitu doang ya? Gak sebanding dengan lama nuangin cola ke kolamnya. Apa yang terjadi ketika bahan bakar pada mobil diisi dengan cola ya? Video dari channel TexRex mencoba mewujudkannya dengan bereksperimen memasukkan minuman cola ke dalam mobil BMW miliknya yang masih berisi sedikit bahan bakar. Saat coba untuk dijalankan, mobil tampak biasa saja. Namun setelah dipakai beberapa lama, mobil mengalami sedikit kendala dengan munculnya suara-suara aneh dan indikator error mesin pada dashboard menyala lalu kemudian mesin mati seketika. Setelah dicek ke bengkel, eh ternyata biaya servis diperkirakan lebih mahal dari harga mobilnya itu. Wah, 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 jangan coba-coba ini di mobil kalian ya. Bisa di bandar. Membuat roket air sudah biasa. Bagaimana jika membuat roket dengan sebotol Coca-Cola ya? Banyak eksperimen yang dilakukan para youtubers untuk membuat roket cola ini. Salah satunya adalah dengan memberi campuran gas teman-teman. Caranya adalah semprotkan gas ke dalam botol kosong secukupnya. Lalu tuangkan ke botol cola yang sudah dikurangi isinya. Tinggal dibalik. Seketika botol cola itu meleset laksana roket. Nah eksperimen yang satu ini bisa membuat ledakan yang cukup mengagetkan loh Caranya adalah siapkan botol cola dan klorin Masukkan klorin ke dalam botol cola lalu tutup botol cola tersebut Tak berselang lama boom botol cola tersebut pecah tak kuat menahan tekanan dari reaksi kinia yang terjadi dari dalam botol Besarnya ledakan dapat terlihat pada percobaan kedua Yakni memasukkan botol cola yang sudah berklorin ke dalam lemari piring Tak berselang lama ledakan itu cukup untuk membuka pintu lemari piring yang tadinya tertutup loh Wah ngeri juga ya Dalam channelnya kakek ini gak mau kalah dengan mencoba bereksperimen dengan coca cola layaknya youtuber semuda pada umumnya Namun dia mencoba hal yang berbeda yaitu dengan memasukkan coca cola ke dalam ban mobilnya Setelah penuh dia mencoba menjalankan mobilnya dengan ban terisi coca cola Dan ternyata mobilnya masih bisa berjalan normal loh Jadi keren juga nih percobaan si kakek Terima kasih sudah menonton Bye bye Sub indo by broth3rmax